Intro Kembali bersama kami di Metro Siang Pemirsa hari ini kloter pertama jemaah haji tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya Selain itu kloter pertama jemaah haji asal Aceh juga mulai memasuki asrama haji Embarkasi Aceh Sebanyak 35% dari total jemaah haji Aceh merupakan jemaah usia lanjut Dan informasi selengkapnya akan disampaikan Fatma Ayu dari asrama haji Sukolilo, Surabaya Serta Sheila Aditya dari asrama haji Embarkasi Aceh Kita ke Fatma Ayu terlebih dahulu Fatma bagaimana persiapan jemaah haji kloter pertama yang saat ini tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya Baik Naila pada pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat kloter pertama asal dari Bangkalan Jawa Timur Sudah tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya untuk mengikuti serangkan kegiatan Dan juga mengikuti serangkan alur yang telah disediakan oleh Panitia Seperti penyerahan SPMA dan lembar pelunasan Lalu juga ada penyerahan kartu akomodasi Penyerahan gelang identitas, penyerahan paspor dan juga penyerahan living cost Sebesar kurang lebih 3 juta Yang besok pada pukul 9.15 akan diberangkatkan melalui Bandara Juanda atau Bandara Internasional Juanda Sibuat Jawa Timur Pada pukul 9.15 menggunakan Saudi Arabia Airlines Dan bersama 450 kloter dari Kabupaten Bangkalan dan 5 petugas haji asal Jawa Timur Dan sementara itu tadi pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat kloter 2 asal Bangkalan Surabaya dan juga Magil Jika sudah tiba di embarkasi atau di asrama haji Sukolilo, Surabaya Dan nantinya ada kloter 3 yang juga nantinya akan hadir di asrama haji Sukolilo, Surabaya Pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat Sementara itu Naila untuk Jawa Timur sendiri Pada tahun ini memberangkaskan sekitar 36.928 calon-coba haji Dengan ringkian jambah haji asal Jawa Timur sebanyak 35.152 orang Jambah haji dan Bali dari Bali sejumlah 698 orang Jambah haji asal MPT sejumlah 668 orang Dan petugas koter sejumlah 420 orang Baik Fatma, bagaimana dengan jemaah lansia jatim jumlahnya berapa Dan treatment apa yang dipersiapkan oleh petugas haji Dari total 36.000 lebih koter Yang masukkan 36.000 lebih calon-coba haji Asal Jawa Timur, Bali dan juga MPT Yang tergabung dalam 84 koter Dengan 11.274 jamaah Ini diantaranya berusia 65 tahun ke atas Dengan ringkian 65 sampai 74 tahun Sekitar 7.800an orang Lalu diusia 75 hingga 84 tahun Sekitar 1.200an orang Dan yang terakhir ini lebih dari 95 tahun Sebanyak 137 orang Dan Provinsi Jawa Timur ini juga mendapatkan Kuota prioritas sebanyak 1.758 orang Yang mana kuota prioritas ini Diisi oleh lansia-lansia Di mana usianya dengan rentang 85 hingga 118 tahun Ini usia 118 tahun Usia yang paling tua Asal Kabupaten Pamakkasan Karena usia prioritas ini Disediakan oleh pemerintah Indonesia Bagi lansia-lansia yang seharusnya Berangkat 10 sampai 15 tahun ke depan Namun hari ini Atau juga pada tahun ini Diberangkatkan Karena semakin tahun semakin melua Itu treatment yang diberikan oleh pemerintah Dan juga termasuk panitia haji Adalah dengan memberikan petugas Lansia yang telah mengikuti Bintek Dan juga dihimbau untuk jemaah yang lain Agar lebih peduli Dan juga membantu satu sama lain Terutama untuk haji lansia Dan berikut merupakan Kepala wawancara kami Dengan Kepala Kampil Kementerian Jawa Timur Usul Maram Pendampingannya Itu didampingi oleh jamaah Di Indonesia Ibu sendiri Sesama jamaah Yang selalu saling menolong Saling mendampingi Tapi pemerintah juga memberikan 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 petugas secara khusus Di Marginasana Sudah ada petugas secara khusus Lansia Dan sudah disiapkan petugasnya Lansia itu sudah Sudah melalui Kepala yang cukup Cukup serius Untuk menangani lansia Dari Surabaya, Jawa Timur kita ke Sheila Aditya di Aceh. Sheila, bagaimana antisipasi petugas haji selama di Asrama Embarkasi Aceh mengingat jemaah mayoritas adalah lansia? Ya, Naila dan juga pemirsa jemaah haji kloter pertama untuk wilayah provinsi Aceh sudah masuk ke Asrama Haji Embarkasi Aceh. Ya, tepatnya tadi sejak pagi tadi sekitar pukul 7 lebih 45 waktu Indonesia Barat dan akan diberangkatkan ke Tanah Suki pada besok pagi sekitar pukul 7 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Dan benar sekali di tahun ini mayoritas jemaah haji Aceh adalah jemaah berusia lanjut ataupun berusia 65 hingga 100 tahun atau jumlahnya dari 4.343 jemaah ini total jemaah lansia itu sebanyak 1.520. Dan tentunya dengan jumlah jemaah lansia yang sangat banyak ini atau 35% dari total jemaah ini menjadi fokus para petugas haji khususnya selama berada di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Pantauan kami tadi memang ada sedikit perbedaan dengan persiapan-persiapan haji di tahun-tahun sebelumnya. Dimana untuk kegiatan selama di Asrama Haji tahun ini karena banyak lansia kegiatan-kegiatannya ini lebih dipadatkan begitu lebih dipersingkat waktunya untuk memberikan waktu bagi jemaah lebih lama untuk beristirahat di Asrama Haji. Seperti tadi misalnya sejak pagi tadi pukul 8 hingga 13 ini kegiatan langsung dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan akhir bagi jemaah untuk menentukan laik terbang atau tidak. Dan kemudian langsung jemaah bisa mengambil gelang identitas kemudian living cost dan juga kartu baitul Ashi. Sehingga setelah itu jemaah bisa beristirahat hingga sore nanti pembekalan kembali dilakukan. Kemudian selain kegiatan-kegiatan waktunya dipersingkat tentunya juga untuk meningkatkan kenyamanan bagi para jemaah lansia. Petugas haji ini juga menempatkan para jemaah lansia ini di kamar-kamar di lantai 1 untuk gedung Asrama Haji ini sehingga nantinya jemaah bisa lebih mudah begitu akses keluar masuk untuk berbagai kegiatan selama di Asrama Haji emarkasi ACS. Selain itu untuk makanan juga mendapat perhatian khusus dari petugas haji di mana 10% dari total kapasitas makanan yang disediakan ini difokuskan untuk jemaah haji. Perkeloternya 10% maksud kami perkeloternya disiapkan khusus untuk jemaah lansia. Dan kemudian tentunya ada sejumlah petugas yang terus bersiap ataupun bersiaga begitu untuk melayani berbagai kebutuhan para jemaah khususnya para jemaah lansia. Dan informasi kami berikan untuk total jemaah haji tahun Aceh, maksud kami jemaah haji Aceh tahun ini berjumlah 4.343 yang akan mulai diberangkatkan secara bertahap mulai besok Rabu pagi pada tanggal 24 Mei hingga 4 Juni mendatang. Demikian Naila kembali ke Anda. Baik, Shala Aditya dari Banda Aceh-Aceh. Sebelumnya ada Fatma Wawayu dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan selamat bertugas kembali.